Halo semua, bertemu kembali di channel Uwassof bersama saya, Farid. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat aplikasi pemasaran tiket Bioskop sederhana menggunakan Laravel dan QEJS. Aplikasi ini akan berfungsi sebagai alat transaksi untuk melakukan pemasaran tiket Bioskop artinya. Di tutorial kali ini, kita akan dibantu dengan tools bernama Badassof. Buat teman-teman yang ingin mengenal lebih dalam tentang Badassof, bisa mengunjungi channel Uwassof pada playlist Badasso Getting Start, ataupun website Badassof, link ada di deskripsi. Baik, kita mulai masuk ke project-nya. Terlebih dahulu, saya akan mendemokan aplikasi yang akan kita buat nantinya. Di aplikasi ini, terdapat 7 menu. Yang pertama, yaitu ada menu genre. Menu genre ini berfungsi untuk menampung data-data genre film nantinya. Selanjutnya, yaitu ada menu movie. Menu movie ini berfungsi untuk menampung data-data film yang akan ditayangkan nantinya. Untuk movie sendiri, itu berrelasi ke genre. Menu genre ini berfungsi untuk menampung data-data film yang akan ditayangkan nantinya. Selanjutnya, yaitu ada studio. Menu studio berfungsi untuk menampung data-data film yang akan ditayangkan nantinya. Yang ada dalam satu gedung bioskop nantinya. Selanjutnya, yaitu ada menu shows. Menu shows ini berfungsi untuk menampung data movie, studio, dan jam tayang pada movie nantinya. Selanjutnya, yaitu ada menu sheets. Menu sheets ini berfungsi untuk menampung data kursi yang tersedia maupun yang tidak tersedia nantinya. Selanjutnya, yaitu ada menu tickets. Menu tickets ini berfungsi untuk user nantinya melakukan pemasanan tiket bioskop sesuai dengan film yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu ada menu payments. Menu payments ini berfungsi untuk user nantinya melakukan pembayaran tiket yang sudah dipesan pada menu tiket. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan pemasanan tiket. Di sini, untuk pemasanan tiketnya, kita coba menggunakan user. Kita login dulu menggunakan user. Di sini, sebelumnya saya sudah mendaftarkan satu user untuk kita coba. Di user sendiri, kita hanya menampilkan menu movie, show, tickets, dan juga payment. Untuk melakukan pemasanan tiket bioskopnya, pertama kita coba lihat dulu pilotnya yang kita inginkan. Nah, di sini terdapat dua filem yang tersedia. Yang pertama itu ada filem transumi. Yang kedua ada filem de-actualizer. Untuk fleskopnya mesinannya, kita akan mencoba memakai filem de-actualizer ini. Selanjutnya, kita akan melihat fungsinya pada menu 6. Nah, di sini terdapat sheet nomornya. Yang kode A itu menunjukkan untuk filem tersumi. Tatsumi, yang kode B itu menunjukkan untuk filem de-actualizer. Kode B itu yang tersedia hanya B3. Sekarang kita coba untuk melakukan pemasanan tiket. Kita klik menu tickets. Selanjutnya, kita coba add tiketnya. Di tiket itu sendiri, kita hanya bisa melakukan satu tiket. Itu hanya bisa dilakukan satu kali pemesanan. Nah, jika kita melakukan pemasanan yang kedua kalinya, itu akan berstatus danger. Nanti keluar disk class ini. Dan akan menampilkan tulisan sheet telah dipakai. Kita contohkan untuk mengeluarkan dangersnya. Kita coba memakai yang A3. Lalu kita coba set. Nah, di sini keluar danger dengan tulisan sheet telah dipakai. Untuk contoh pemasanannya, kita coba menggunakan yang available tadi, yaitu B3. Lalu kita set. Nah, di sini kita sudah melakukan pemasanan tiket untuk filem de-actualizer dengan kode sheet number yaitu B3. Kita coba lihat di sheet-nya apakah statusnya berubah menjadi not available. Nah, di sini untuk yang B3-nya itu sudah berubah menjadi not available. Selanjutnya, kita akan coba melakukan pembayarnya. Kita coba melakukan pembayarnya pada menu pemas. Lalu kita add terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya bisa memilih pemas yang punya kita sendiri. Kita akan cuba melakukan pembayaran untuk tiket B3. Nah, di sini user hanya bisa melihat atau mengubah pada tiket dan juga pembayarnya. Nah, di sini pembayaran sudah dilakukan tapi dengan status pending. Untuk memvalidasi pembayaran itu selesai dilakukan oleh user, itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Sekarang kita akan mencoba mengubah status yang ini menjadi sukses. Pertama, kita kembali ke admin. Nah, selanjutnya kita coba rekes terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat yang terakhir di pembayaran untuk pembayaran ini. Kita coba merubah statusnya itu menjadi sukses. Mengkawal kita edit terlebih dahulu. Di sini, kita akan merubah statusnya menjadi sukses. Lalu, kita akan mengubah statusnya. Di sini, di admin itu sendiri, pada pemesanan yang baru sudah berubah menjadi sukses. Selanjutnya, kita ke user kembali dan kita coba rekes. Nah, di sini, payments yang kita lakukan tadi sudah statusnya sudah sukses. Oke, sekian pengen dalam proyek saya. Video selanjutnya, kita akan membuat tutorial proyeknya dimulai dari instalasi proyek menggunakan badass zoom. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel WhatsApp. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.